Pertanyaan saya, sudah saya sampaikan ke Pak Benny Momoto Pegi Setiawan yang di Cianjur, sudah pernah diperiksa belum? Siapa itu yang Anda rujuk di Cianjur itu sih? Karena Pak Benny mengatakan, dan Pak Kadib Humas mengatakan Semua nama Pegi Setiawan ini sudah pernah diselidiki Dan sudah pernah dilakukan penyelidikan Baik dari browsing maupun dari penyelidikan penyidik Berarti dari situ, boleh dong kami menanyakan yang muncul hangat di media sosial Ada Pegi Setiawan Cianjur Yang dalam keterangan pada kontennya Kang Deddy Mulyadi itu Dia ketua memreker Dalam dakwaan Pak, motif daripada Andi Motif daripada pembunuhan ini, diantaranya Pak Itu mereka bersebelas lagi minum-minuman di depan SMP 11 Perjuangan Lalu Andi mengatakan yang DPO itu Bahwa dirinya ada masalah dengan geng STC Minta bantuan geng monreker agar mencari geng STC Artinya, pertama Saya mendengar karena nama Pegi Setiawan sudah dikumpulkan Wajar dong itu Pegi Setiawan Dan tidak asal ngomong Ini belum diperiksa oleh polisi? Ini belum diperiksa Pegi Setiawan yang ini? Saya tidak tahu diperiksa apa belum Makanya, berkali-kali saya menanyakan Coba, katanya Nama-nama Pegi Setiawan ini sudah di-trek Sudah dikumpulkan, sudah diperiksa Coba dong diperiksa Pegi Setiawan Cianjur Aspirasi itu sudah lebih dahulu saya terima Yang kami sampaikan Cuma Memastikan dulu Karena kan disebut di dalam pengadilan Jangan sampai dia salah tangkap Semua bagi ditangkap Dipastikan alias perongnya Tahun 2016 Atas nama 8 terpidana itu Itu ada 6 ponsel Ada 6 HP Yang disita Kemudian ada CCTV yang belum dibuka 6 HP itu diantaranya Milik Vina Yaitu handphone Samsung warna putih Galaxy V warna putih Galaxy V warna putih Nah, kenapa itu tidak dibuka? Dibuka, di-trek Karena menurut kakaknya Vina Mbak Mariana Vina itu Ya, handphone-nya itu Mempunyai Facebook Mempunyai Instagram Ada di dalamnya Kemudian ada BBM pula Kenapa tidak dilakukan Pelacakan di situ? Artinya untuk Mengetahui Siapa sih yang lagi berurusan sama Vina Siapa sih yang lagi mengancam Vina Lagi dendam sama Vina Lebih suka sama Vina Dan seterusnya Begitu juga handphone-nya Eki Muhammad Rizdi Rudiana Kenapa tidak diselidiki juga Bapaknya itu kan? Ya, Pak Rudiannya Kenapa di dari sedikit Harusnya diselidiki juga tuh Ya, ini Siapa sih yang coba Dicek, dilacak dari handphone-nya Anaknya itu Barangkali ada Ancaman dari temannya Barangkali ada Permasalahan dengan temannya Kan artinya begini Kalau mau Menggali pelaku yang sebenarnya Dibuka itu Dua handphone Baik handphone-nya Vina Maupun handphone-nya Eki Kemudian CCTV Sudah terlanjur Dianiaya Seperti cerita Para terpidana Kemudian Setelah melihat Dalam CCTV Beda Kemudian Sengaja Tidak ditunjukkan Dengan alasan Belum dibuka Oleh karenanya Dalam kesempatan Proses hukum Penyidikan Pegistiawan ini Bapak Kapolri Ya Harus melihat Ya Handphone Dua orang itu Yang Vina Dan Eki Itu harus dibuka Pak Kapolri harus melihat itu Kalau itu belum dibuka Harus dibuka Untuk memenang tahu Yang sebenarnya Terungkap Sosok Rana Saksi kunci dalam kasus Vina Cirebon Diintrogasi Dan diintimidasi Tiga oknu Mengaku polisi Rana alias Piying Saksi kunci yang melihat Perkelahian Vina Cirebon Dan Eki Dengan dua pengendara Sepeda motor Saat malam kejadian Pembunuhan Pada 27 Agustus 2016 Silem Mendapat Intimidasi Dan interogasi Rana mengaku Didatangi Tiga orang Yang mengaku Dari Mabes Polri Dia diminta Agar mengikuti Perintah Dan hendak Dibawa ke Mabes Polri Untuk dimintai Keterangan Intimidasi Yang dialami Rana Terjadi pada Jumat 27 April 2024 Siang Saksi kunci Yang mengetahui Peristiwa perkelahian Antara Vina Cirebon Dan Eki Dengan dua Pengendara sepeda motor Di flyover Talun Cirebon Itu Didatangi Tiga orang Pria Oknum Yang mengaku Anggota polisi Dari Mabes Polri Tersebut Meminta Identitas Rana Dan Menginterogasi Tentang kejadian Saat peristiwa Pembunuhan Terjadi Datang orang Datang orang Tiga dari Mabes Polri Nanya Nanya Kejadian Ngojek Jam Berapa Berangkatnya Sampai Jalan Layang Jam Berapa Nanya Jam Terus Orangnya Itu Barangkali Salah Pak Ya Enggak Salah Enggak Apa Jawang kita Sudah tahu Dari 2016 Pujar Rana Menceritakan Peristiwa Didatangi Tiga Oknum Tersebut Pada Sabtu 28 Juni 2024 Bahkan Rana Juga Diambil Dokumen Foto Pribadi Dan Mereka Memfoto Rumah Tempat Tinggalnya Ketiga Oknum Tersebut Juga Meminta Agar Rana Ikut Kemabes Polri Untuk Dimintai Keterangan Terhadap Kesaksianya Anehnya Saat Ditanya Identitasnya Ketiga Orang Tersebut Tidak Mampu Menunjukkan Diketahui Rana Ini Disebut Mengetahui Peristiwa Kejadian Perkelahian Antara Fina Cirebon Dan Eki Bersama Kedua Pengendara Sepeda Motor Bahkan Piying Sempat Melerai Perkelahian Tersebut Dan Kemudian Meninggalkannya Lebih Lanjut Sosok Kades Gadok Jamin Pegi Cianjur Tidak Terlibat Dalam Kasus Fina Cirebon Kepala Desa Gadok Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Miftah Fauzi Menjamin Pegi Setiawan Yang Disebut Terlibat Dalam Kasus Pembunuhan Fina Cirebon Tidak Terlibat Dalam Kasus Itu Karena Selama Ini Cukup Mengenal Keluarga Cecep Dahlan Setiawan Ayah Pegi Bahkan Miftah Menyebut Kesalahan Pada Nomor Induk Kependudukan Atau Nick Pegi Setiawan Yang Belum Diperbaiki Karena Dirinya Baru Mengetahui Adanya Kesalahan Itu Hal Tersebut Karena Nama Pegi Identik Dengan Nama Perempuan Betul Mungkin Perbaikan Tetapi Saya Pastikan Pegi Adalah Warga Kami Dan Tidak Terkait Dengan Kasus Fina Cirebon Ungkapnya Di Cianjur Pada Rabu 26 Juni Dia Mengaku Sangat Mengenal Keluarga Pegi Terutama Ayahnya Cecep Dahlan Setiawan Yang Sejak Turun Temurun Tinggal Di Kampung Karang Nunggal RT 2 Garing 7 Desa Gadok Dan Sehari-hari Bekerja Sebagai Buruh Serabutan Bahkan Hingga Hari Ini Cecep Dilibatkan Dalam Pembangunan Tembok Penahan Tanah Di Area Pemakaman Umum Yang Dibiayai Dari Dana Desa Meskipun Penampilannya Sedikit Berbeda Mifta Memastikan Penghasilan Cecep Pas-pasan Untuk Menghidupi Pegi Dan Adiknya Fauzi Saya Tahu Persis Kehidupan Cecep Hanya Mengendalkan Pendapatan Dari Buruh Serabutan Kalau Ada Yang Menyuruh Seperti Hari Ini Dia Sedang Bekerja Di Pembangunan TPT Tembok Penahanan Tanah Yang Dibiayai Dari Dana Desa Ungkapnya Sejak Merebaknya Kasus Pegi Dikaitkan Dengan Kasus Pembunuhan Fina Cirebon Mifta Mengaku Belum Pernah Mendapat Panggilan Atau Kedatangan Pihak Kepolisian Semoga Tidak Ada Polisi Yang Datang Kalau Ada Saya Akan Berikan Keterangan Sagadok Yudi Dermawan Menguatkan Keberadaan Pegi Dan Keluarganya Sudah Tinggal Turun Temurun Di Kampung Tersebut Dia Sangat Mengenal Pegi Sejak Lahir Hingga Dewasa Yang Keseharianya Selalu Pulang Ke rumah Dan Terlihat Di Lingkungan Tempat Tinggalnya Kehidupan Cecep Ayah Pegi Selama Ini Pas Pasan Karena Mengandalkan Pendapatan Sebagai Buruh Serabutan Ketika Ada Yang Mengajak Komunitas Kemanusia Anci Anjur Kalau Dikaitkan Dengan Kasus Vina Cirebon Sudah Pasti Tidak Terlibat Karena Saya Tinggal Bersebelahan Dengan Keluarga Cecep Dan Sejak Lahir Hingga Dewasa Saya Tidak Pernah Melihat Pegi Hilang Selama Beberapa Hari Ungkapnya Dia Berharap Warganet Atau Siapapun Tidak Melibatkan Pegi Dalam Kasus Pembunuhan Vina Dan Eki Cirebon Hanya Karena Namanya Sama Dengan Daftar Pencarian Orang DPO Yang Dikeluarkan Pihak Kepolisian Beberapa Waktu Lalu Kalau Kesalahan Nik Dan Dalam Kartu Keluarga Dan Akte Kelahiran Memang Belum Pernah Diperbaiki Karena Sejak Keluar Sekolah Pegi Tidak Melamar Pekerjaan Dimanapun Dan Baru Diketahui Setelah Ramai Di Media Sosial Ungkapnya Sementara Itu Kepolisian Daerah Jawa Barat Mengungkapkan Alasan Tidak Menghadiri Sidang Perdana Para Peradilan Tersangka Utama Dalam Kasus Pembunuhan Fina Dan Eki Cirebon Pada Senin 24 Juni Kabit Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Julis Abraham Apsat Mengatakan Pihak Dari Tim Kuasa Hukum Beralasan Harus Mengikuti Agenda Kepolisian Yang Sudah Diterjadwalkan Sebelumnya Pada Tanggal Tersebut Julis Menyampaikan Bahwa Pada Sidang Peradilan Berikutnya Yang Dijadwalkan 1 Juli 2024 Kolda Jabber Akan Hadir Dan Tim Kuasa Hukum Dipastikan Telah Menyiapkan Materi Persidangan Jadi Terkait Tim Kuasa Hukum Tentu Akan Hadir Di Persidangan Terkait Persiapan Telah Dipersiapkan Agar Maksimal Kami Akan Menghadiri Pada Jadwal Berikutnya Ungkap Dia